Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, hari ini kita review tentang dari Fujiya Ini tipe Kurokin ya guys ya Tipe Ninja dari Fujiya Mantap Kita lihat dulu dari spesifikasinya Ini bahasa Jepang semua ya Jadi, sudah lah kita skip aja dulu ya Kita langsung buka Fujiya Kurokin Ini tipenya High leverage 3000N 225BG Kurokin, mantap Oke, ini dia Kurokin dari Fujiya Ini Kurokin Fujiya mantap ya Secara build quality, udah lah Untuk tangan Jepang ini final ya Bener-bener rapi dan juga Terkesan mewah ya Disini dia memberikan coating black Chrome ya Seperti ini Jadi ini chromenya itu bukan Silver ya, tapi black Untuk ketahan karatnya Dan disini dia punya Cream per Dan sistem high leverage Ini bener-bener Fujiya Kurokin ini terlihat Bener mewah ya Dan dibelakang sini dia ada Buat Cantolannya ya Untuk menggantungkan Disini ada emboss Fujiya Oke, dan Untuk pegangannya ini Sama ya Seperti yang Yang ini ya GP175 Mungkin Agak lebih ber Struktur ya Untuk yang Kurokin ini Tapi ini dari LSTOMER Kalau saya pegang Ini feelnya hampir mirip Tapi ini Lebih ramping Ini lebih ramping Fujiya Kurokin ini Oke guys Mungkin itu kali ya Belum selesai ini Kita akan coba tes Seberapa baik Tang premium dari Fujiya ini Ini adalah 3000N 3000N 225BG Kita coba tes Dari Yang serabut dulu guys ya Nah ini yang serabut Bisa kita lihat Ini dari Titnya Wah Keren ya Mantap Yang serabut Wih Sumpah Keren banget Silent Super silent Tajam banget Ini Bisa dilihat ya Kita coba yang Lebih tebal ya Serabutnya Nah ini Lebih tebal Serabutnya Kita coba lihat Satu Serabut Seperti ini Keren Bener-bener Tajam serius Mantap Secara Precision Keren juga nih Kita coba lihat Precision Bloodnya Gelap sih guys Tuh Gelap kan Bener-bener Rapat Bloodnya Rapat banget Gak ada celah Di bloodnya Oke untuk Serabut Pas ya Berarti Tang ini Emang bener Premium Tajam banget Kita coba yang Kabel tunggal Kabel tunggal Kita punya NEA Ini NEA Ukuran 4 mili NEA 4 mili Oke Bagaimana feelnya Wah Kita isu Berbandingan Dengan yang Tipe sebelum Ini 3000 TP Kalau saya bilang Feelnya Agak lebih baik Sedikit sih Dari 3000 TP Atau 3000 TP Emang Sudah saya Sering pakai Jadi Seperti ini Dan Ini juga Mungkin dibantu oleh Handle Jadi handlenya ini Agak lebih Besar sedikit Untuk kurokin Ya karena Ini elastomer Dan ini Vinyl ya PVC Di panel Jadi agak lebih Ramping Ini agak lebih Berisi Dipegangnya tuh Enak banget Serius Empuk banget Keren lah Kita coba yang 3x 1,5 3x 1,5 Nah Ini 3x 1,5 Bagaimana rasanya Bener-bener 2 ya Masih nyangkut Di belakang sini ya Bener-bener Keren Asli sih Asli keren sih Ini kita coba Di depan ya guys Di depan Seperti ini Nggak di pangkal Ini bagaimana rasanya Masih bener Tajem dari Pangkal Hingga ke ujung Bener-bener Kita coba yang 3x2,5 3x2,5 Coba 3x2,5 Dimensinya Sudah mulai besar Ini Instalasinya Masih Nggak ada perlawanan Serius Masih Nggak ada perlawanan Keren lah Sekelas Fujiya memang Kalau saya bilang ya Tang-tangnya itu Udah nggak perlu Dilagukan ya guys ya Ini tang Nah pertama yang saya punya Dari Fujiya ya Dan sampai sekarang pun Tang ini masih Keren Masih tajem Cuman Ya Seperti ini ya Masih tajem ya Nggak ada cuman sih Masih tajem Masih Mentah Apalagi ini yang baru nih Fujiya Kurokin Bener-bener Nyaman di tangan Nyaman Serius nyaman Karena dia mungkin Berstruktur ya Berstruktur Jadi grip Di tangannya itu Lebih baik Lalu selanjutnya Kita akan coba Ini Kabel Ini AF Ukuran Berapa ini 20 ya Kalau nggak salah 20 mili 25 mili Meter Ini bagaimana Rasanya ya 25 mili Kita lihat Gimana Mantap Sekali lagi ya Bener-bener Keren Abis Keren Feelnya tuh Bener-bener Motongnya Kerasa Premium Kerasa Enteng Bener Kabel-kabel Begini tuh Udah nggak ada Rasanya Ini 16 mili Kabel pulung 16 mili 16 mili Wah No issue ya Untuk kabel-kabel itu Kalau saya bilang Untuk Fuji Yakurok ini Keren lah No issue dia Sama sekali No issue Nggak ada Perlawanan Berarti ya Dari kabel-kabel Bahkan kabel pulung Seperti ini ya 16 mili Ini nggak ada Nggak ada perlawanan Itu kabel-kabel Kita coba Yang Agak sedikit Still Agak sedikit Keras lah Ini Kabel FO ya Ini kabel FO Oke Wah Nggak ada rasanya Serius Nggak ada rasanya Bahkan di Ujung seperti ini Bener Nggak ada rasanya Serius Ini Baja ya 2 mili Kalau nggak salah 2,5 mili Atau 2 mili Saya lupa Nggak ada rasanya Serius Untuk baja yang 2 mili Lalu selanjutnya Kita coba Nah ini Saya mau tes Sudah kemarin Tali plastik ya Tali plastik ini Apakah bisa Kepotong licin Serius Licin Kepotong nggak ya Wah Mantep ya Ya walaupun Agak sedikit Nyangkut ya Di belakang ya Tapi memang Wah Nggak Itu kurang Persiapan Kalau yang nyangkut Tadi Nah Di Belakangnya ini Di tengahnya ini Keren ya Cuman di belakangnya Kita lihat nanti Kondisinya ya Ini Kita lihat Mantep ya Keren Masih keren Lalu selanjutnya Kita lihat Coba Kupas ya Oke 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 Kukas kabel pun Nggak ada masalah Kita coba Langsung Tiga ya Oke Nggak ada masalah Dan disini Bisa dilihat ya Di titenya ini Ada gap Nah Jadi dia Nggak bener-bener Rapat ya Ya memang itu Kalau Di Nipex pun sama Nggak Nggak Rapat ya Jadi ini ada Standarnya sebenarnya Kalau untuk gap Dari Sebuah Tang ini Itu ada Standar ISO Saya lupa ISO berapa Cuman yang pasti Untuk tang-tang yang bagus Mengikuti dari Standar ISO Jadi itu Dia ada Ketentuan Safety Kalau tang itu Terutama kombinasi Ataupun Side cutting Plier Seperti ini Itu yang diutamakan adalah Cutting Atau Cutting edge Atau blade Jadi Selain dia Grip Jaws Yang perlu diperhatikan adalah Dia Mengutamakan dari Cutting edge Atau blade Jadi dia Nggak bisa terlalu rapat Karena Tidak terlalu rapat Jadi dia akan Terjadi benturan yang Sangat Signifikan Sehingga Mempercepat Usia dari Gijinya ini Titnya Dan Terasa Kalau Dia rapat Titnya ini Si blade Jadi agak kurang tajam Jadi agak kurang tajam Karena dia Sudah menempel dulu Jadi pas Dia nempel di depan Dia itu Nggak bisa menekan Lebih lanjut Jadi seperti itu Ini bisa dicontohkan Kalau kita lihat Mana ya Yang lebih Kecil Jadi yang Tiga Seperti ini Nah ini Kalau dia Udah nempel Disini Dia nggak bakalan Bisa Menekan Lebih lanjut Seperti itu Jadi kalau Blade itu kan Dia bisa Ditekannya Sampai benar-benar Seperti ini Kalau dia Udah mentok Disini duluan Dia nggak bisa Terus menekan Jadi Untuk Comunition player Atau side cutting player Ini Saya rasa Yang diutamakan adalah Blade nya Kekuatan untuk memotong Jadi Untuk Sisi Teat nya Ini memang Sesuai dengan ISO Kalau kalian Kurang yakin Kalian coba browsing Kalau nggak salah Ada di situs Nipex juga Itu disebutkan ISO Berapa saya lupa Tapi yang jelas Memang ada standar ISO nya Standar Untuk Produksi dan penggunanya Di Jeb Jeb Dari Jaws nya itu Ya guys Mungkin itu aja kali Video kita kali ini Kalau menurut saya Ini Benar-benar Premium Tentang dari Fujiya Kurukin Dari secara tampilan Build quality Dan juga Ya Kualitas Dari Performanya Ini Mantap lah Serius guys Jadi Mungkin itu aja Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.